Kontraktor dan manajer proyek di IKN Nusantara akan diajak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadi Muljono ke China. Menteri PUPR, Basuki Hadi Muljono menyatakan akan mengajak kontraktor dan manajer proyek di IKN Nusantara ke China ini disampaikan dalam kunjungan kerjanya sebagai Chief the Mission, CDM, Asian Games ke-19 di China. Tujuan Menteri PUPR, Basuki Hadi Muljono mengajak kontraktor dan manajer proyek di IKN Nusantara adalah untuk melihat kualitas hasil pekerjaan dan mempelajari metodologi konstruksi di China. Asosiasi Kontraktor Indonesia, AKI, juga perlu menimba ilmu dan pengalaman kerja sektor konstruksi dari negara maju, antara lain Tiongkok, untuk meningkatkan kualitas konstruksi di Indonesia. Tegas Basuki dilansir dari siaran PERS, Selasa, tanggal 3 Oktober tahun 2023. Dikutip Tribun Kaltim.co dari Kompas.com, menurut Basuki Hadi Muljono, salah satu tantangan dari para kontraktor Indonesia ke depannya adalah masalah kualitas. Hanya dengan terus belajar dan bekerja lebih baik, kita dapat memenuhi aspek-aspek pembangunan infrastruktur ke depannya, yaitu aspek peningkatan kualitas, estetika dan keberlanjutan lingkungan, tambah Basuki. Sementara itu, Direktur Jenderal, Dirjen, Perumahan Kementerian PUPR Iwan Supriyanto menambahkan, peran kontraktor Indonesia dalam pembangunan IKN sangat penting. Kami harap para kontraktor Indonesia ke depan bisa bersaing dan membangun konstruksi yang andal bagi bangsa Indonesia, kata Iwan. Pada kesempatan itu, Iwan juga berharap Aki yang memasuki usia emas atau kelima puluh tahun bisa lebih meningkatkan kompetensi para kontraktor sekaligus mendorong pembangunan gedung hijau. Selain itu, para kontraktor juga perlu menjaga kualitas konstruksi dan membuka lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat. Ketua Umum Aki Joko Sarmono menyatakan, pihaknya berterima kasih atas dukungan dan kepercayaan Kementerian PUPR dalam mengembangkan iklim konstruksi Indonesia. Menurut Joko, saat ini Aki telah tumbuh menjadi asosiasi yang turut berperan aktif dalam pertumbuhan jasa konstruksi di Indonesia dan akan terus merealisasikan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RPJMN, tahun 2025 sampai tahun 2045 dengan terarah dan terukur. Kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR yang memberikan kepercayaan kontraktor Indonesia dalam pembangunan IKN dan berbagai proyek konstruksi di Indonesia. Kami juga minta petunjuk dan arahan dari Menteri PUPR agar ke depannya dapat memiliki peran yang lebih besar dan bermanfaat bagi Indonesia. Tutup dia! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!